Karena nama saya di bank, saya harus lunasi semuanya. Bang, gak mau tahu mobilnya ada di mana. Sekitar 1 M lebih ya, 1,3an. Dan itu bukan uang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Debt kolektor yang dikirim oleh Lee Sing untuk menarik mobilnya. Padahal selama ini diketahui jika mobil tersebut diberikan oleh Rudy sebagai kado untuk Andi. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Andi bahwa Rudy telah 12 bulan menunggak pembayaran dan dirinya harus membayar sekitar 1,3 miliar rupiah agar mobil tersebut tak jadi ditarik. Dan dia menjanjikan mobil itu untuk di lunasi karena ada di perjanjian dia. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu-tunggu sampai saya ceritakan yang kejadian Debt kolektor. Saya dikejar Debt kolektor. 10 orang laki-laki hitam berbadan besar dengan muka yang sangat garang mau menarik mobil. Itu kalau tidak salah saya bercerai sekitar November. Oktober ya. Oktober saya bercerai. Ya sekitar bulan Oktober awal. Dan dia bilang bahwa ini dia saya ceritakan dulu persoalannya. Dan dia bilang ya kamu terjual ini. Ya udah kamu boleh pulang. Seperti itu. Ya buat saya itu kembali lagi Allah yang memberikan saya kekuatan itu ya. Kalau misalnya saya tidak dikuatkan seperti itu. Belum tentu saya bisa ngadepin orang segitu banyaknya. Belum tentu. Pasti dong orang lihat semua. Itu sekitar jam 10 pagi ya. Cukup ramai ya. Orang-orang juga pada ngeliat. Jadi orang pada tau itu Andi Suraya. Suara orang-orang itu kan biasanya kan vokalnya kan gak kecil. Keras. Ya udah akhirnya saya juga lebih keras lagi kan suko kal saya kan. Saya putuh di daerah. Sampai akhirnya saya bilang udah-udah kalian. Mendingan kalian putuh bareng aja sama gue yuk. Karena apa? Saya butuh bukti. Saya tunjukin. Nih gue sampai ditangkep. Ya oleh kau. Besokan harinya saya datangin kantor leasing. Saya tanya. Kau yang kaget ternyata 12 bulan. Dan saya tanya. Saat itu belum putus cerai. Dia bilang tenang aja. Saya pasti akan lunasi semua. Sampai akhirnya udah putusan cerai. Tetap aja dia bilang. Saya akan kamu doakan saja. Saya doain-doain. Tapi dia gak. Ini juga. Sementara dia alasannya di luar. Maaf ya. Yang saya nonton di satu infotainment pemberitaan. Bahwa. Mbak Andi tau. Kenapa saya tidak bisa melunasi. Karena saya marah sama pihak banknya. Karena saya. Uang saya ada yang nyangkut di bank itu. Eh ini finance. Lu ngutang. Lu bayar. Saya bilang. Oke tanggal sekian. Saya lunasi. Karena saya harus buka tabungan saya. Ya. Saya harus buka tabungan saya. Saya minta sama manajemen. Tolong lunas. Dan ternyata bukan cuma satu mobil. Dua mobil. Dan itu mobil dia satunya. Mobil yang fisiknya tidak ada di saya. Sementara. Nama finance. Nama dari perhutangannya dia itu. Dari finance-nya itu. Nama saya. Karena dia itu blacklist ya. Di banknya. Jadi gak bisa pakai. Gak bisa kredit apapun. Sehingga. Mau gak mau saya. Untuk meng-clearkan nama saya di bank. Saya harus lunasin semuanya. Bang gak mau tau. Mobilnya ada di mana. Mau itu bergera perceraian. Gak mau tau. Yang penting mbak. Ini nama mbak Andi Soraya. Berarti secara hukum. Ini milik Andi Soraya. Akhirnya mau gak mau. Gini yaudah gini deh. Lu bantu gue. Lu tarik tuh mobil. Biar gue liat tuh fisiknya. Supaya gue bisa bayar. Gue kagak mau. Fisiknya ada di orang lain. Gue yang bayar. Gue kagak mau. Akhirnya mereka fair. Fair enough. Adil. Oke. Akhirnya mereka. Mereka secara paksa mereka ini. Mereka tarik mobil dari Rudy. Mereka tarik secara paksa. Mobil dari Rudy. Yaudah disitu. Saya lunasin. Karena emang saya sudah janji untuk lunasin. Sekitar 1 M lebih ya. 1,3 an. Dan itu bukan uang kecil. Dua mobil. Dua mobil. Ya itu sama juga. Saya beli mobil sendiri kan ya. Perang di media sosial pun terjadi antara Andi dan Rudy. Di akun pribadi Andi Soraya menggugah beberapa foto yang seolah menyindir mantan suaminya. Baik villa di Bali yang sering diaku-aku oleh Rudy. Maupun barang-barang branded yang diberikan oleh Rudy yang menurut Andi merupakan barang tiruan. Ia sebetulnya itu hanya awal aja aku ingin menunjukkan bahwa aku mengetahui bahwa selama ini kamu ngasih barang-barang kawe. Aku mengetahui. Dan kedua, waktu jaman nikah sama gue, lu selalu ngaku-ngakuin kan villa ini punya saya, villa ini punya saya. Yang di Bali tuh, kalian tau kan villa-villa di Bali, itu bukan punya dia, itu punya orang, itu punya orang yang dia katanya mau bantu invest di situ. Tapi sampai sekarang katanya masih belum terrealisasi juga. Tapi kan lumayan, jadi orang taunya dia kaya. Di situ lah saya bilang, saya di ini, tapi saya jujur loh kalau ini bukan villa saya. Kenapa? Saya cuma ketawain orang-orang yang ngaku-ngaku itu villanya dia. Padahal saya tau yang di Bali-Bali itu bukan punya nya dia sama sekali. Gak ada, gak ada yang perlu saya komunikasiin orang yang gak bisa bayar apa-apa ke saya. Mampu ngeri bayar 1,3 M ke saya. Gak kan, apalagi minta beliin rumah. Gak kan, gak butuh. Tuh, nah kalau dia bilang, saya sudah blokir semua. Kok bangga amat tuh udah blok gue? Kalau lu bener, lu gak takut. Iya kan, keblok kenapa? Takut, tiba-tiba aku langsung di medsosnya bilang, rumah siapa tuh, villa siapa tuh. Vila orang kok di aku-aku. Nah dia kan takut, kalau dia udah ngelebarin doang gini, ya baik-baik. Nanti kalau di airport di Paris, di Gunting, karena itu palsu. Dia takut, makanya mendingan di blok aja, daripada Andri Soraya buka aib. Waduh, kalau harta gini ya, harta tuh milik Allah. Yang pasti begini, gue tidak akan mungkin menyanyiakan, menyengsarakan, ya biar bagaimanapun. Tadi kan gue bilang, dia pernah dalam hidup gue. Dia selayaknya, dia ibu dari dua orang anak, ya kan. Semampu gue tanggung jawab, gue akan bantu. Sehingga saya tutupi semua kejalanan hidup itu. Kejalanan hidup dia yang lalu. Berharap dia berubah. Lalu sama-sama mencari rezeki yang halal. Dia jadi pengusaha yang benar, pekerjaannya. Tapi saya lihat lama-lama kayaknya ini udah membahayakan diri saya. Apalagi asiknya dia dengan nama saya suka membuat pencitraan. Dengan membelikan saya mobil ini, itu, bla bla bla. Dulunya, kenapa saya diem saja? Karena saya pikir, ya mungkin ini baik kali ya. Saya harus membantu dia untuk memulihkan nama baik dia di bisnis ya, ya kan. Jadi seakan-akan nikah sama saya, dia udah kembali menjadi dia yang dulu, yang besar, yang kaya, dan lain-lain. Oke, saya ikutin. Berbeda dengan perseteruan Andi Soraya dengan Rudy Sutopo, maka lain halnya dengan perseteruan panjang antara Aryo Kiswinar dengan ayah kandungnya Mario Teguh yang telah memasuki ranah hukum. Kemarin, Kiswinar sengaja mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang dilaporkannya. Putra Mario Teguh dengan Aryani ini membanta jika dirinya sudah berdamai. Ia justru mengaku menutup pintu damai untuk Mario Teguh yang hingga saat ini belum membuka jalur komunikasinya. Kita hanya mau tanya progres saja. Sebenarnya itu kita ngelakuinya rutin kok. Seminggu dua kali datang ke sini, nanya perkembangan saja gitu. Ya kalau tadi bilangnya pokoknya kita on track, tidak ada penghambatan kasus atau apa, nggak ada kita on track terus, tadi kata penyidik begitu. Memang prosesnya seperti ini. Karena kan kita nggak bisa dong ke ahli bahasa besok selesai. Harus dilihat dulu, dia mungkin harus mengetik transkrip dulu. Setelah transkripnya jadi, mesti ditonton sambil dilihat. Baru kelihatan kan, oh maksudnya kalimat-kalimat ini apa sih? Kan itu loh, makanya ahli itu gunanya itu. Dia akan meneliti. Nah itu yang nanti akan menjadi bahan. Apakah ada unsur pemfitnahan, apakah ada unsur penyemar nol baik. Pokoknya gitu-gitu tuh, apakah ada gitu. Nah itu yang nanti menjadi bahan untuk gelar perkara. Enggak. Aku juga nggak kaget kok hasilnya kayak gitu. Karena kan semua orang kan pada saat itu, entah gimana kalau tesnya, udah lah percaya aja. Sampai pada saat hasilnya keluar kan semua orang kayak, oh eh selamat ya. Ya apanya yang diselamatin, gue udah tahu ujungnya begitu. Nggak ada yang, nggak ada yang bagaimana ya. Maksudnya kelegaan itu kan kalau misalnya, apa ya, kelegaan kalau misalnya kayak ini bener nggak ya, bener nggak ya. Lah aku udah tahu kok itu bapak aku. Kan yang nyangkel sebelasan. Nah gitu, jadi pas itu muncul di aku ya kayak, oh yaudah. Sampai jumpa.